Ya, pemirsa tadi dalam tayangan ada pertanyaan bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas di dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Romo Beni Susetio, staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Iya, Romo. Ini 1 Oktober. Setiap tahun kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila. Dalam minimal satu tahun ini, apa catatan Romo terkait dengan hal ini? Yang pertama, kita melihat bahwa dalam sejarah kita, Pancasila itu tetap pokok dan teguh. Karena nilai Pancasila itu sudah menjadi cara berpikir, betidak bernalak dan berhelas. Sehingga peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa ideologi Pancasila itu tidak bisa digantikan. Karena inilah dia menjadi alat kita mempersatukan bangsa yang terdiri dari agama, suku, eksis, yang berbeda. Jadi Pancasila itu menjadi living ideologi. Living ideologi yang dihidupi oleh bangsa ini. Sehingga anak-anak bangsa, meskipun berbeda, suku, eksis, budaya bisa bersatu. Ya karena Pancasila. Tapi Pancasila juga menjadi working ideologi yang harusnya menjadi aplikasi dalam perkejakan. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Dengan segala kekurangan, Pak Jokowi mencoba mengadil Pancasila dalam sila bersatu. Dan sila kelima, keadilan sosial, kebangunan infrastruktur di daerah-daerah perbatasan. Ini kan menunjukkan kontikmen bagaimana Pancasila itu dijalankan dalam ideologi. Ya. Jadi ideologi kerja. Sehingga ideologi itu harus diaplikasikan dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Ya artinya dari sisi pemerintah sebenarnya sudah memberikan suatu arahan kepada masyarakat untuk bisa mengimplementasikan Pancasila itu sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari begitu ya Romo. Namun bagaimana menurut Romo masyarakat kita ini sudahkah bisa mengimplementasikan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita bicara masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini kan dari hasil-hasil surveinya saya pun dijadikan jelas sekali. Bahwa hampir 180% bahwa Pancasila itu tidak berjadikan. Itu kan menunjukkan masyarakat itu menjadikan Pancasila itu menjadi poh hidupnya. Problem kita dengan aplikasinya bagaimana? Ya. Aplikasi dalam kebijakan supaya kesejahteraan masyarakat tercipta. Kita menghadapi kesenjangan ekonomi. Kita menghadapi sumber daya alam yang dikuasai sekitar orang. Kita menghadapi bagaimana tanah yang dimiliki kelompok-kelompok kecil. Dan ini yang harusnya dipinjol sebagai suatu sistem di mana Pancasila itu dijadikan aplikasi kebijakan. Tapi kan ini akibat dari pemerintah masyarakat. Maka perlu ada koreksi-koreksi kebijakan yang menghadapi masyarakat dalam kebijakan yang konkret. Baik. Koreksi-koreksi apa saja itu Romo yang menurut Romo bisa dilakukan? Pertama, regulasi. Regulasi undang-undang harus memang berdasarkan nilai Pancasila. Tidak boleh regulasi itu berdasarkan nilai-nilai yang berkenaan Pancasila. Yang kedua, pendidikan. Harus mengembalikan pendidikan Moro Pancasila dari tahun sampai berkurang ini. Dan sekarang sudah disiapkan oleh BPP materinya. Sehingga materi pelajaran itu akan nantinya dengan keputusan persediaan lewat BPS atau lewat-lewat komentar akan diajarkan dari tahun sampai berkurang ini. Kalau dari pendidikan ini Romo, seperti yang Romo katakan tadi bahwa saat ini BPIP sudah mempersiapkan materi-materi untuk bisa dimasukkan begitu ya ke dalam kurikulum Romo. Nah ini menyangkut dengan pandemi saat ini di mana masyarakat kita dipaksa untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga pada akhirnya sekarang sudah mulai pelan-pelan dilakukan sebagian untuk pembelajaran tatap muka. Artinya ini ada banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Nah ini seberapa pentingnya urgency untuk bisa memasukkan materi ini ke dalam kurikulum? Dalam masyarakat COVID ini memang kan semua negara mengalami situasi seperti itu. Maka pendidikan tidak hanya tatap muka, hanya pendidikan online. Justru pemantapan nilai-nilai hidup di Pancasila sangat penting dalam pendidikan. Sebab karena dalam pendidikan itulah pengunci bahwa kita menjadi bangsa, itu bisa bersatu. Dan persatuan itu sangat penting untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengalami kekosongan. Kekosongan hidup di Pancasila selama masa reformasi. Apa yang terjadi, kalau generasi tidak mengenal sejarah Bancasila, ya dia akan mengagami krisis identitas suatu bangsa tadi diperlukan. Jadi mengembangkan Pancasila menjadi roh bangsa ini sangat penting, sehingga kita berharap bahwa Bancasila harus segera diwujudkan. Ya, kalau tadi Romo juga mengatakan bahwa saat ini adanya tantangan secara ekonomi tentunya ya akibat pandemi. Nah ini bagaimana pentingnya ideologi Pancasila ini disadari oleh masyarakat saat ini supaya kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan ini khususnya secara ekonomi. Ya, ekonomi harus dikembalikan lagi. Cita-cita bahwa saat itu yang dikatakan, atakan ekonomi itu kan operasi menjadi sokoburu. Kalau operasi menjadi sokoburu, maka di situ rakyat memiliki saham. Nah, operasi itu harus menjadi wujud dari salah satu alat yang disatakan. Maka kita mendorong operasi itu dihidupkan kembali, tapi diberolah secara profesional sehingga operasi itu juga memiliki saham di badan-badan disana kan. Seperti terjadi negara-negara Jerman seperti itu. Nah, ide pun data sangat pelet tangguh saat itu. Iya, Romo ini saat ini tentunya kan ketuhanan ya Maha Esa, Persatuan Indonesia ini saling berkaitan begitu ya. Saat ini banyak sekali kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang kita temui di mana kelihatannya masyarakat masih belum benar-benar menjunjung tinggi nilai agama dan belum benar-benar bersatu karena belakangan kita juga tahu ada maraknya penyerangan ulama yang menimbulkan juga sentimen atau perpecahan antar agama dan golongan tertentu. Anda melihatnya seperti apa, Romo? Ya kan sebenarnya kalau orang mengganti nilai ketuhanannya Maha Esa kan semakin belas asik, semakin bersaudara. Karena aktualisasi nilai ketuhanan Maha Esa itu kan menurut Hatta Toit. Toit itu membela kebenaran keadilan. Jadi kalau semakin orang beriman, semakin menghargai sesamanya. Menghargai perbedaan dan berperbedaan. Jadi persoalan kita hari-hari sini adalah kedangkalan dalam memahami agama. Ketika agama tidak memahami secara utuh, maka kita tidak latih agama dijadikan inspirasi batin. Tapi lebih banyak aspirasi kebenaran. Jadi kita ke depan memang akan mengerakkan nilainnya ketuhanan itu seperti yang dikatakan Soekarno. yaitu kekuatan yang berkebudayaan, yang melas asik, yang saling menghormati, yang saling membangun kerjasama. Dan itulah nilai-nilai ketuhanan Maha Esa yang sebenarnya menjadi jiwa dari semua sila singkat. Jadi sila pertama itu menjadi sila-sila ketua, tidak mempunyai kelima. Baik, ini sebentar lagi kan Romo kita akan menghadapi mungkin masa-masa sudah mulai kampanye, masa-masa persiapan untuk 2024 nanti. Begitu ya, Romo. Apa saja yang harus kita waspadai? Karena seperti yang Romo katakan, ini ideologi Pancasila sangat penting untuk membentuk jati diri bangsa agar tidak dipecah-pecah begitu. Sementara seperti pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, di mana di masa-masa kampanye ini kita mudah sekali dipecah dengan adanya agama dan lain sebagainya. Sebenarnya media sosial. Karena media sosial ini gerak-gerak membawa kebohongan, memutarbalikan mata, ini yang bisa mengajarkan suatu kebohongan. Jadi kita harus mulai sadar tentang bagaimana mengulang media sosial secara cerdas dan tidak memilalkan sesuatu yang tidak besar fakta dan data. Maka ke depan, kita harus menjadi komunitas, komunitas kata, bukan pembiak kata. Kalau pembiak kata, kita ini tidak mengecek kebenaran kata, tapi mempunyai buat apa yang terjadi. Keresahan. Jadi kita harus mulai belajar untuk membangun konsultasi demokrasi dengan apa? Tidak mengembarkan kebencian, tidak mengembarkan syarat, dan tidak membuat koronara. Nah ini, kalau dari sisi pemerintah sendiri, bagaimana sarannya terhadap pemerintah agar bisa membimbing dan juga mengarahkan masyarakat supaya tidak begitu mudahnya? Pemerintah dalam arti ini memang perlu pendidikan literasi media. Dan media harus menjadi, literasi media harus menjadi cara kebijaksanaan masyarakat Indonesia bahwa literasi digital itu sangat murid. Ini pentingnya kita membangun yang jatuh kebijakan publik itu. Ya, kalau kita berbicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini sudah adilkah, Romo? Ya, gini loh. Keadilan sosial itu terkejutkan lewat kebijakan. Dan keadilan sosial itu kan butuh yang namanya bagaimana kita mampu mengolah sumber daya alam. Dan ini sebenarnya tantanya. Yang harus kita lakukan adalah adanya proses kemajuan menuju ke situ. Sehingga setiap pemerintahan itu kan jatuh pembangunan dan pembangunan kan harus terancana. Nah, kita berharap setiap pemerintahan itu meneruskan rencana-rencana itu. Tapi jangan dari awal. Karena kesejahteraan itu proses. Tidak mungkin kesejahteraan itu seketika. Maka kesejahteraan butuh keuntas pembangunan, butuh pemerataan, butuh infrastruktur. Dan nanti kita akan menikmati buahnya. Tidak bisa kesejahteraan itu hanya dalam kurung waktu di batasi. Kesejahteraan itu upaya proses yang panjang yang bukan supra proses yang terus mengeras. Baik, sampai saat ini bagaimana perkembangan dari upaya tersebut dan bagaimana dinamikanya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya, Romo. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa Petang